Dress Up Diary True Love Dress Up Diurutan keempat ada Crazy Gods Game ini merupakan game turn based RPG dengan karakter para pahlawan dari 3 kerajaan yang berkelana ke negeri barat. Tujuan dalam game ini yaitu untuk mengalahkan Dewa Iblis. Caranya adalah dengan memanggil para pahlawan dan panglima perang untuk melawan musuh. Fitur PVV juga ada lama game ini serta melawan world boss yang kuat untuk menguji kemampuan jagoan kamu. Dress Up Diurutan ketiga ada Art of War Battle of Luoyang. Game ini merupakan game yang hampir sama dengan Dewa Ngamuk. Game ini juga terdiri inspirasi oleh para tokoh panglima perang Cina kuno. Gameplay dari game ini yaitu strategi kerajaan dan peperangan melawan musuh. Kalian dapat menghancurkan kerajaan musuh untuk mendapatkan kekayaannya. Dengan harta yang kalian ambil dari musuh, kerjaan kalian bisa semakin lebih besar lagi. Diurutan kedua ada Target Acquired. Game ini merupakan gabungan dua genre game terkenal yakni Mega Man dan Temple Run. Konsep karakter yang bisa menyerang menggunakan senjata di tangannya sangat kental dengan game Mega Man. Serta sudut pandang side scrolling juga mirip dengan game tersebut. Namun dengan tipe permainan Endless Running, Target Acquired menjadi unsur kasual game ala Temple Run. Diurutan pertama ada Mini Racing Adventures. Mini Racing Adventures merupakan game yang mengambil tema balap 3D. Serta multiplayer dengan format real time ini didevelop oleh Minimo. Sebuah studio pengembang indie kecil yang berada di Indonesia dengan akarnya berasal di Silicon Valley. Minimo menyuguhkan game ini bagus dengan keistimewaan yang menggabungkan sisi terbaik dari ilmu fisika, aksi dan juga sisi kompetisi. Itulah 5 game Android buatan Indonesia. Dukung terus para developer Indonesia dengan cara menginstal dan memainkan game tersebut.